Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan masuk pada podcast part 5 Jadi Alhamdulillah ya teman-teman ya Kita sudah masuk di podcast part 5 Ada pun yang akan kita bahas di sini Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari guru-guru Baik itu P1, P2, P3, status step ya Nah pertanyaan terpilih di sini untuk kita bahas di podcast part 5 ini adalah Ada dua yaitu nasib guru dengan mapel berlebih Contohnya bahasa Inggris bagaimana nasib kedepannya Kemudian kedua adalah bagaimana dengan guru lulus PG Tapi jam mengajar sudah tidak cukup Nah itu adalah dua pertanyaan yang akan kita bahas dalam segmen podcast part 5 Jadi sebelum kita lanjut di podcast part 5 Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Support terus channel ini agar bisa setiap hari membawakan berita-berita terbaru Seputar P3K Guru dengan cara like, comment, and subscribe Oke kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Terkait dengan segmen kita pada hari ini itu podcast part 5 Nasib guru dengan mapel berlebih contohnya bahasa Inggris Disini teman-teman ya Ini adalah salah satu pertanyaan yang kami angkat di podcast part 5 Bagaimana nasib kami guru bahasa Inggris di SD Apakah bisa terangkat P3K Guru 2023 di SD Nah disini dikatakan di SD ya Ini yang banyak sekali mempertanyakan ini ya Bagaimana nasib guru bahasa Inggris di sekolah dasar Apakah bisa terangkat P3K 2023 di SD Nah jadi kita kembali lagi kepada pernyataan dari Prof. Nunuk Suryani Teman-teman ya Beberapa sekitar 1-2 bulan yang lalu Kalau tidak salah admin sempat melihat rekaman video Antara Ibu Maisy Lukitasari Kalau tidak salah teman-teman ya Dengan Ibu Prof. Nunuk Yang mengatakan bahwa untuk bahasa Inggris Itu masih dalam proses pengembangan ya Itu masih dalam proses penggodokan aturan Apakah nantinya dalam aturan linearitas itu Nantinya itu guru bahasa Inggris itu bisa linear di SD atau tidak Itu kita harus menunggu lagi Bapak Ibu ya Kita harus menunggu lagi hasil penataan ulang linearitas Yang akan dilakukan oleh Kemdikbut Tristek Sebelum pelaksanaan P3K Guru tahun 2023 Nah yang mana terkait dengan bahasa Inggris yang ada di SD Kemdikbut Tristek itu berupaya untuk bahasa Inggris bisa linear di SD teman-teman ya Kemdikbut Tristek mengupayakan bagaimana caranya Agar bahasa Inggris itu bisa linear di SD Caranya mungkin adalah melakukan penataan ulang terkait dengan linearitas Namun hal itu tentunya memakan waktu teman-temannya Tidak sebentar untuk mengatur hal-hal tersebut Karena itu harus bertabrakan lagi dengan yang namanya kurikulum Jadi tentunya Kemdikbut Tristek itu butuh masukan dari berbagai pihak ya Butuh ketenangan, butuh rapat-rapat berikutnya Untuk bisa menentukan apakah bahasa Inggris itu bisa linear di SD atau tidak Jadi intinya untuk pertanyaan ini Kita masih menunggu juknis terbaru dari Kemdikbut Tristek Atau keputusan dari Kemdikbut Tristek di P3K Guru 2023 Apakah bahasa Inggris itu bisa linear di SD atau tidak Yang jelasnya Kemdikbut Tristek itu mengupayakan teman-teman ya Mengupayakan agar bahasa Inggris bisa linear di SD Tetapi kita harus tetap menunggu apakah bisa direalisasikan atau tidak Karena yang namanya melineritaskan bahasa Inggris di SD Tentunya itu akan bertabrakan dengan kurikulum juga teman-teman ya Ada hal-hal yang butuh perubahan-perubahan mendasar Seperti itu ya Jadi butuh proses yang lama teman-teman ya Bukan proses yang sedikit Intinya kita tunggu informasi dari Kemdikbut Tristek Seperti itu ya terkait dengan persoalan ini Kalau apakah bisa terangkat P3K 2023 di SD Yang jelasnya itu bisa diangkat Bapak Ibu apabila linear di SD Intinya seperti itu ya Jadi kita tunggu saja karena ini yang bahasa Inggris Bajak yang masuk di kategori 17.000 mapel gemuk atau mapel berlebih Nah salah satu solusi untuk menyelesaikan ini Bapak Ibu adalah dengan menata ulang ya Menata ulang linearitas untuk pelaksanaan rekrutmen P3K Guru 2023 Karena apabila tidak ditata ulang ini linearitas 17.000 guru P1 yang tidak terdapat kebutuhan karena mapel gemuk dan mapel berlebih Itu sangat sulit untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Rekan-rekan sekalian terkait dengan ini ya Di podcast part 5 ini Di sini kita lihat ada yang bertanya Kalau jam mengajar tidak cukup tapi lolos PG Apakah bisa terangkat min? Nah ini pertanya yang cukup ringan Dan insya Allah saya akan jawab ya Nah bagi rekan-rekan guru honorer yang terdaftar di Dapodik Lulus passing grade tetapi jam mengajar sudah tidak cukup lagi Karena sudah diisi oleh guru P3K Itu Bapak Ibu guru tidak usah khawatir Tidak jadi masalah ya Intinya Bapak Ibu terdaftar di Dapodik Dan posisi Bapak Ibu adalah guru lulus passing grade Dan memiliki formasi yang tidak masuk dalam kategori mapel berlebih Insya Allah nantinya Bapak Ibu sisa menunggu penempatan ya Berdoa saja Mudah-mudahan nantinya formasi dari Pemda itu bisa maksimal di instansi Bapak Ibu guru Sehingga nantinya seluruh guru honorer P1 hingga P4 itu bisa dituntaskan menjadi ASN P3K Guru 2023 Amin 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 Itu yang kita harapkan bersama rekan-rekan ya Nah terkait dengan jam mengajar tidak cukup Yang Bapak Ibu perlu khawatirkan yang ini teman-teman ya Ini yang wajib valid ya Nah ini dia Jadi yang wajib valid sebenarnya bukan persoalan jumlah jam mengajar Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu ya Itu tidak jadi masalah Yang jadi masalah itu adalah ini Jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik Harus sesuai dengan Prodi S1 Bapak Ibu Karena nantinya itu menentukan linearitas Bapak Ibu ya Itu menentukan linearitas Apakah Bapak Ibu adalah guru mapel atau Bapak Ibu guru kelas Karena nanti itu berimbas di formasi P3K Guru Di tahun 2023 Bapak Ibu ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Kemudian disini Bapak Ibu perlu pahami Bahwa yang paling penting Bapak Ibu perbaiki saat sekarang ini Adalah status verbal ijasa Bapak Ibu Pastikan status verbal Bapak Ibu itu yang poin sembilan Statusnya adalah status verbal selesai Silahkan ya dicek di info GTK nya Jangan sampai status verbalnya menunggu proses pemeriksaan Kalau status verbalnya menunggu proses pemeriksaan Berarti itu dianggap belum selesai Nanti dianggap selesai Setelah status verbalnya itu Muncul keterangan verbal selesai Nah seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang Bapak Ibu harus pahami Dan kemudian kalau misalkan tiba-tiba muncul info GTK nya seperti ini Status verbal ijasa Anda belum melakukan verbal ijasa Berarti Bapak Ibu harus segera melakukan verbal ijasa Itu yang perlu sebenarnya dikhawatirkan ketimbang jam mengajar ya Jumlah jam mengajar Nah ini yang paling penting juga adalah Jenis PTK Bapak Ibu wajib selaras dan sesuai dengan ijasa S1 Bapak Ibu Misalkan ijasa S1 Bapak Ibu itu adalah pendidikan guru kelas SD Maka jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik itu adalah guru kelas Nah jadi seperti itu ya Jadi intinya jam mengajar itu tidak menghalangi pengangkatan Menjadi ESN bagi guru pelamar prioritas 1 Intinya Bapak Ibu sudah P1 Dan Bapak Ibu tercatat di Dapodik Dan ada nantinya formasi yang disediakan oleh Pemda Itu sudah lebih dari cukup Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh